Ampuri berharap pencabutan suspen perjalanan ini menjadi awal yang baik bagi jemaah yang ingin menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Jika ibadah umroh sudah bisa dilaksanakan lagi, Ampuri menyatakan pemerintah berupaya agar tidak ada masalah terkait pemberangkatan jemaah umroh. Ini tahap awal akan dibukanya umroh untuk warga Indonesia. Yang pertama, suspen telah dicabut. Yang kedua, penerbangan akan mulai dijadwalkan. Dan seperti yang tertera dalam sirkular gaca itu, tertanggal 1 Desember 2021. Indonesia bersama lima negara lainnya telah diperkenankan mendatangi Arab Saudi langsung. Bagaimana bagi jemaah umroh Indonesia, apakah sudah diperbolehkan untuk mendatangi ke Tanah Suci? Tentu kita masih menunggu. Karena ada step selanjutnya, yaitu izin dan juga keputusan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kami kutip dari situs Al-Arabia, mulai 1 Desember mendatang, warga Indonesia bersama dengan warga Pakistan, Mesirah dan India diperbolehkan langsung datang ke Arab Saudi. Sampai jumpa di video selanjutnya.